Kalian pilih mana? Pake berlian atau emas? Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini, gue mau battle 2 produk moisturizer dari Bio Aqua Produk yang akan gue bandingin kali ini adalah Bio Aqua Diamond Blue Copper Peptide Ultimate Youthful Cream Dengan Bio Aqua 24K Gold Black Truffle Anti-Aging and Firming Moisturizer Dua-duanya adalah produk anti-aging ya Yang sebetulnya bisa menjadi alternatif buat kalian yang mencari produk moisturizer anti-aging dengan harga terjangkau Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke perbandingannya Seperti biasa gue mau bandingin dari segi packaging Walaupun sebetulnya keduanya menurut gue packagingnya sama-sama cakep Karena dua-duanya adalah pengembangan dari seri-seri Bio Aqua terdahulu ya Untuk yang Diamond Blue Copper, dia itu ada di jar plastik berwarna biru safir ya Cakep banget teman-teman, ini single tone ya warna biru Berkapasitas 50 gram dan dijual di 62.999 rupiah Dan untuk 24K Gold Black Truffle, dia juga ada di jar plastik berwarna emas Dan dia itu berkapasitas 50 gram dan dijual di 53.999 rupiah Kalau dari segi packaging, honestly, keduanya cakep banget ya Sama-sama single tone, warnanya juga menarik banget Tapi kalau boleh milih, gue tuh lebih suka packagingnya yang blue copper ya Karena warna kesukaan gue sih, warna biru Kalau yang emas nih, bagus tapi ngejreng gitu loh teman-teman Tapi kalau dari segi harga, untuk yang 24K Gold Black Truffle ini lebih murah sekitar Rp9.000 rupiah ya teman-teman Dengan isi yang sama Oke, sekarang kita bandingin dari segi tekstur produk Untuk yang Diamond Blue Copper, dia itu gel krim warna biru dan ada wanginya teman-teman Wanginya tuh segar banget dan setau gue dia memang pake fragrance ya Sedangkan untuk Bio Aqua 24K Gold Black Truffle Itu teksturingnya lebih ke pearl cream yang ada gel beningnya Terus ada serpian-serpian emasnya Kalau kalian mau pake, kalian harus ambil satu mutiaranya Terus kalian satuin dengan gel beningnya dan juga emasnya Baru kalian ratain ke kulit wajah Kalau sudah digabungin, dia tuh akan jadi kayak semacam gel krim juga Yang lumayan bening, tapi ada kayak tambahan serpian emas gitu Dan untuk yang 24K Gold Black Truffle, dia tuh gak ada wanginya ya teman-teman Dan memang dia tuh gak pake fragrance Kalau dari segi tekstur produk, hardlessly keduanya sebetulnya nyaris mirip ya Sama-sama gel krim Cuma untuk yang Blue Copper, dia tuh agak sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang 24K Cuma kalau dari kemampuan menyerapnya, Blue Copper ini jauh lebih cepet teman-teman Sedangkan untuk yang Gold, dia tuh agak nunggu dulu gitu Karena produknya tuh kayak stay dulu di kulit, terus baru menyerap perlahan gitu Dan kemampuan melembabkannya juga lumayan beda Entah kenapa di gua, untuk yang Blue Copper ini jauh lebih melembabkan dibandingkan dengan yang Gold ya teman-teman Terus, dari segi finishnya ya Kalau si Gold ini, dia agak sedikit basah Sedangkan untuk yang Blue Copper ini, dia tuh lebih ke satin finish gitu loh teman-teman Dan wajah tuh kelihatan kayak glowing Oke, sekarang kita bahas dari segi kandungan produk Ini yang menjadi lumayan pembeda dari kedua produk moisturizer anti-agingnya di Aqua ini ya Untuk yang Gold, dia tuh memang lebih simple gitu loh Kandungan yang dipakai yang gak terlalu banyak Sedangkan untuk yang Diamond Blue Copper, dia di full ingredientsnya memang kayak banyak pake ingredients gitu loh teman-teman Terus yang menjadi jualannya kan adalah dia tuh pake Gold Sedangkan untuk yang ini, pake Diamond Powder Walaupun kalau kalian lihat dari full ingredientsnya, kandungan baik Diamond Powder ataupun Goldnya itu udah ada di list lumayan bawah ya Gak terlalu banyak berarti presentasinya Kalau kalian yang belum tahu, serbuk berlian itu kayaknya belum ada penelitian ilmiahnya ya Tapi sejauh yang gue baca tentang serbuk berlian gitu ya Dia tuh memang bisa ngebantu untuk kayak mencerahkan kulit Terus juga bisa kasih tampilan kulit yang satin finish dan juga glowing Dan itu kebukti ya sama Diamond Blue Copper ini Sedangkan Gold itu punya fungsi sebagai anti-aging ingredients Terus juga kayakan antioksidan dan juga anti-inflammatory Terus dia juga bisa nge-boost produksi kolagen dalam kulit ya teman-teman Dan kalau kita lihat dari kandungan anti-agingnya Kalau si Diamond Blue Copper ini sesuai dengan namanya Dia pake kandungan Blue Copper atau Copper Tripeptide Itu ada di list yang lumayan atas bahkan Di samping aqua gitu teman-teman Sedangkan untuk si Gold, dia tuh pake kandungan retinol Dan retinol itu juga lumayan ada di atas Walaupun memang presentasinya juga gue gak tau ya Dan kayaknya kenapa gue tuh pake dia cuma di malam hari Karena gue masih belum berani ya pake retinol di siang hari Retinol udah terkenal banget Bisa ngebantu sebagai anti-aging ingredients yang sangat-sangat potent Yang udah terkenal banget bisa ngebantu untuk ngehambat gitu Tangkata penuhan dini Sedangkan untuk yang si Captor Tripeptide tuh fungsinya Dia tuh juga sebagai anti-aging ingredients Yang bisa meningkatkan elastisitas kulit Punya kemampuan anti-inflammatory Dan juga kayakan antioksidan Dan juga bisa ngebantu untuk mengurangi Tanda-tanda penuhan dini teman-teman Untuk kandungan lainnya Di 24K Gold ini dia ada kandungan Sodium Hyaluronide Yang bisa ngebantu untuk menjaga kelambapan kulit Sedangkan untuk yang di Diamond Blue Copper ini Dia tuh gak cuma pake 1 jenis hyaluronic acid Tapi dia tuh pake 5 jenis hyaluronic acid teman-teman Salah satunya ada Sodium Hyaluronide yang ada di 24K Gold ini teman-teman Terus di Diamond Blue Copper dia tuh pake 7 tipe ceramide Sedangkan untuk di Gold dia cuma pake 3 tipe ceramide Ceramide sendiri sudah terkenal ya Bisa ngebantu untuk memperbaiki dan juga memperkuat skin barrier Terus untuk kandungan pencerahnya si Diamond Blue Copper ini dia tuh pake Alfa Arbutin Sedangkan untuk yang 24K Gold dia tuh pake niacinamide teman-teman Dua-duanya sama-sama potensi sama-sama ampuh bisa membantu untuk mencerahkan kualit wajah Terus untuk yang 24K Gold Black Truffle ini dia tuh no alcohol, no fragrance, no silicone, no essential oil, oil free dan juga fungal acne safe Cuma dia tuh pake paraben ya teman-teman Walaupun memang paraben sendiri gak masalah ya dipake di dalam skincare Cuma kalo kalian concern banget gak mau pake pengawet dalam skincare-nya itu paraben Kalian gak bisa pake yang 24K Gold ya Sedangkan untuk yang Diamond Blue Copper ini No alcohol, no paraben, no essential oil Tapi dia gak oil free dan juga gak fungal acne safe ya teman-teman Memang agak berdinamika ya Kalo teman-teman gak mau pake yang ada parfumnya Kalian bisa pake yang 24K Cuma kalo kalian yang gak mau ada kandungan parabennya Kalian bisa pake yang Diamond Blue Copper Oke sekarang kita bahas dari segi efek produk Keduanya memang diperuntukkan untuk anti-aging moisturizer atau cream gitu ya Bisa dipake buat teman-teman yang udah ngerasa perlu pake produk-produk anti-aging Biasanya dimulai dari usia 24 tahun ya teman-teman Cuma dari pengalaman gue untuk kedua produk moisturizer ini Kalo kalian mencari produk yang bisa ngebantu untuk ngejaga hidrasi di kulit wajah kalian Gue sangat-sangat merekomendasikan untuk pake Diamond Blue Copper Karena dia kemampuan untuk melembabkannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang 24K Gold Black Tafel ini teman-teman Terus untuk yang Diamond ini dia tuh bisa ngebantu untuk kayak memperhalus tekstur kulit wajah Bisa meredakan kayak peradangan di kulit wajah juga Dan kayak memang ya memperkuat elastisitas di kulit wajah Untuk yang 24K Gold dia tuh sayangnya di gue gak terlalu melembabkan Walaupun dia memang punya kemampuan untuk kayak memperbaiki tekstur Tapi gak terlalu signifikan sih teman-teman Untuk manfaat anti-agingnya karena dia pake retinol Dan memang kayaknya butuh waktu yang lumayan lebih lama untuk liat hasilnya gitu ya Tapi memang menurut gue dia belum kasih itu sih di gue ya Untuk manfaat anti-agingnya gitu teman-teman Kalau misalnya teman Youtube yang masih pemula banget Yang baru belajar menggunakan anti-aging moisturizer Menurut gue kalian akan lebih suka pakai Diamond Blue Copper sih Karena dia agak lebih minim resiko untuk breakout ya Karena di beberapa orang kan ada yang belum terbiasa menggunakan retinol Dan retinol itu sometimes punya efek samping kayak bikin kulit jadi jauh lebih kering Jadi jauh lebih sensitif Walaupun ya teman-teman di 24K Gold ini ada kandungan retinol Di gue pribadi memang gak bikin kulit gue jadi kering ataupun breakout Cuma itu dia, dia gak terlalu melembabkan Jadinya kalau teman-teman yang kulitnya normal atau kering Cenderung akan ngerasa kayak gak pake moisturizer gitu kalau pake dia Karena dia gak terlalu melembabkan sih Cuma gue gak tau ya efeknya di orang lain tuh kayak gimana Tapi itu di gue pribadi kayak gitu Padahal gue sendiri punya tipe quality yang kombinasi cenderungnya berminyak Tapi tetap moisturizer-nya di aku yang 24K Gold ini gak terlalu melembabkan Beda dengan yang si Diamond Blue Copper ini Dia tuh memang menurut gue ngelembabin mulut wajah tuh pas banget Walaupun memang dia ada wanginya Tapi gue sih wanginya suka ya Karena wanginya bukan wangi yang ngejegrak itu Wanginya tuh super segar banget Dan menurut gue sih lumayan menangkan gitu sih teman-teman Kesimpulannya untuk battle kali ini Jujur aja gue lebih memenangkan Bio Aqua Diamond Blue Copper Ultimate Yelpful Cream ini Karena gue tuh lebih ngeliat secara keseluruhan Gue suka untuk yang Diamond ini karena dari segi packagingnya cakep Tekstur produknya enak gitu dipakai Gak bikin kulit greasy Gak bikin kulit ngerasa lengket Dan juga dia tuh cepat nyerapnya gitu teman-teman Jadi gak perlu waktu yang lama untuk pakai dia Dan juga bikin kulit tuh nge-set gitu ya Dan kalau kalian gak banyak waktu Terus juga gak suka dengan sesuatu yang ribet Diamond ini lebih enak sih dipakai di kalian Cuma kalau kalian tipikal orang yang gak masalah gitu dengan Dan waktu dalam pakai skincare Karena kalian sangat menikmati gitu Dan kalian tim packaging yang unik gitu ya Mungkin kalian akan suka dengan 24k gold black cover ini ya Karena memang jujur Dia tuh packagingnya juga cakep banget Dan teksturnya unik gitu Cuma memang agak sedikit PR gitu dipakainya Butuh waktu Again kalau kalian memang suka dengan sensasi kayak gitu Dia bisa menjadi alternatif buat kalian Dan lagi dari kedua produk ini kan memang Punya perbedaan yang lumayan signifikan ya Untuk yang gold ini dia gak ada wanginya Sedangkan untuk yang diamond ini ada wanginya Walaupun menurut gue wanginya Yang diamond ini masih aman Masih oke banget Beda jauh dengan wangi produknya bio aqua yang zaman dulu Yang ganggu ya Tapi untuk yang sekarang-sekarang ini Wangi tuh super enak banget teman-teman Dan kalau kalian memang mau mencari produk anti-aging moisturizer yang potan Menurut gue nih teman-teman Yang diamond ini lebih kelihatan hasilnya Cuma memang kalian harus pakenya sekitar sebulan lebih ya Untuk lihat hasilnya yang lebih signifikan Dan untuk yang diamond ini jauh lebih melembabkan dibandingkan dengan yang gold Gue pribadi masih tetap lebih suka moisturizer yang kasih kelembapan di kulit wajah Karena memang salah satu yang bisa ngejaga kulit wajah kita dari timbulnya penuhan dini Adalah kulit yang terhidrasi dengan baik teman-teman Kalau kulit kita kering Munculnya kayak flek hitam Karutan atau garis hal itu lebih gampang gitu teman-teman Makanya kenapa gue tuh jauh lebih suka yang diamond Karena gue ngerasa kulit gue tuh lebih terhidrasi dengan baik teman-teman Kalau kalian udah pernah pakai dua produknya bio aqua ini Please tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya Biar gue bisa baca dan teman-teman youtube lainnya juga bisa baca Biar bisa menjadi insight lain gitu loh teman-teman Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai dua produk moisturizer ini Juga boleh banget tulis di kolom komentar ya By the way keduanya udah pernah gue bikinin full reviewnya Kalian bisa tonton nanti juga akan gue sematkan di deskripsi video ya teman-teman Kalau kalian suka video ini boleh banget klik tombol like-nya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel gue Dan kita ketemu lagi di battle skincare berikutnya Bye-bye